Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 2023, di Pekan ke-18, Rabu 1 November 2023, serta daftar kelasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Pekan ke-18, BRI Liga 1 2023, hari Rabu 1 November 2023. Madura United, kalah 0-1 di Kandang, versus Persib Bandung, gol dari Persib dicetak oleh Nick Kuipers, di menit 85. Berikut daftar kelasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Borneo FC, dengan perolehan 35 poin, hasil dari 17 kali pertandingan. Peringkat kedua, Persib, dengan perolehan 34 poin, hasil dari 18 kali pertandingan. Peringkat ketiga, Madura United, dengan perolehan 31 poin, hasil dari 18 kali pertandingan. Peringkat ke-4, Rans Nusantara, dengan perolehan 30 poin, hasil dari 17 kali pertandingan. Peringkat ke-5, PSIS, dengan perolehan 30 poin, hasil dari 17 kali pertandingan. Peringkat ke-6, Bali United, dengan 30 poin. Peringkat ke-7, Barito Putera, dengan 24 poin. Peringkat ke-8, Dewa United, dengan 24 poin. Peringkat ke-9, Persi Kediri, dengan 23 poin. Peringkat ke-10, Persi Solo, dengan 23 poin. Peringkat ke-11, Persebaya Surabaya, dengan 22 poin. Peringkat ke-12, PSM Makassar, dengan 22 poin. Di papan bawah, di peringkat ke-16, Arema FC, dengan perolehan 14 poin. Hasil dari 17 kali pertandingan. Peringkat ke-17, Persi Kabo, dengan perolehan 11 poin. Hasil dari 17 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat ke-18, Bayangkara FC, dengan perolehan 7 poin. Hasil dari 17 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Gustavo Almeida dos Santos, dari Arema FC, dengan mencetak 12 gol. Di peringkat ke-2, David da Silva, dari Persib, dengan 11 gol. Serta Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak 11 gol. Peringkat ke-3, Carlos Fortes, dari PSIS Semarang, dengan mencetak 10 gol. Di peringkat ke-4, Stefano Lilipali, dari Borneo FC, dengan mencetak 9 gol. Berikut daftar top asist, DRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan catatan 8 asist. Peringkat ke-2, Mark Klopp, dari Persib, dengan 7 asist. Serta Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan 7 asist. Peringkat ke-3, Renan da Silva, dari Persik Kediri, dengan 5 asist. Serta Musashi Dibé, dari Persis Solo, dengan catatan 5 asist. Dan Francisco Rivera, dari Madura United, dengan 5 asist. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-18 berikutnya, hari Kamis, 2 November 2023. Arema FC, versus Dewa United, digelar di Stadion Iwayandipta, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video.com, di jam yang sama pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persebaya Surabaya, akan menghadapi Persis Solo, digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, disiarkan live Indosiar. Serta live streaming video.com. Dilanjutkan pertandingan Borneo FC, versus Persik Kediri, jam 19 waktu Indonesia Barat, digelar di Stadion Segiri, live streaming video.com. Di jam yang sama, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Bayangkara FC, versus PSIS Semarang, disiarkan live Indosiar, serta live streaming video.com. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-18 berikutnya, pada hari Jumat, 3 November 2023. Akan ada pertandingan PSS Leman, versus Bali United, digelar di Stadion Maguoharjo, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, serta live streaming video.com. Dilanjutkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, PSM Makassar, akan menjamu Persija Jakarta, digelar di Stadion BGH Bibi, disiarkan live Indosiar, serta live streaming video.com. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-18 berikutnya, pada hari Sabtu 4 November 2023. Ada pertandingan Persikabo, versus Rans Nusantara FC, digelar di Stadion Wibawa Mukti, jam 15 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan Persita Tanggerang, versus Baritoputra, digelar di Stadion Indomilk Arena, jam 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.